Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Asami berjumpa lagi dengan Misniah hari ini Teman-teman apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat Dan selalu berada dalam perlindungan Allah SWT Amin Teman-teman mari kita awali kegiatan kita dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman Alhamdulillah hari ini hari Senin Tanggal 28 September tahun 2020 Teman-teman supaya kegiatan kita berjalan dengan wancar Mari kita sama-sama berdoa Di tangan ini ada doa Di mulut ini ada doa Di hati ini ada doa Esok lusa tetap berdoa Ya Allah Ya Tuhanku Dengarkanlah doaku Ya Allah Ya Tuhanku Kabulkanlah doaku Amin Membaca surah Anas Artinya manusia A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim 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 Ahya wa bismillahirrohim Dengan menyebut Namamu Ya Allah Aku hidup Dan dengan menyebut Namamu Ya Allah Aku mati Baca Hadis larangan makan dan minum sambil berdiri Bismillahirrohmanirrohim Layasrobanna ahadun minkum koiman Janganlah sesekali salah seorang di antara kalian makan dan minum sambil berdiri Teman-teman semoga Allah mengaburkan doa teman-teman semua Amin Teman-teman sudah membaca buku hari ini? Buku-buku sahabatku Setiap waktu baca-baca Aku suka Semua suka Baca buku Kayak ilmu Kayak cerita Aduh asiknya Aduh senangnya Baca Menyenangkan sekali Dengan membaca buku kita semua akan bertambak pandayanya Amin Teman-teman hari ini kita akan mengenal tempat menjual dan membeli buku Yang pertama Toko buku Yang kedua Kooperasi sekolah Yang ketiga Supermarket Yang keempat Toko online Yang kelima Penjual buku Kaki lima Teman-teman Ada pekerjaan yang berkaitan dengan buku Pekerjaannya apa saja ya? Yang pertama Penulis buku Yang kedua Editor buku Yang ketiga Pencetak buku Yang keempat Petugas perpustakaan Yang kelima Pramuniaga Toko buku Yang keenam Sales buku Semua pekerjaan tersebut berkaitan dengan buku Teman-teman hari ini teman-teman akan mengenal kata yang berhuruf awal Teman-teman ada kata apa saja ya? Teman-teman semua Ada buah ciptaan Allah Bentuknya bulat Warnanya ada Uuh dan hijau Buah anggur Teman-teman Teman-teman semua adalah Anak-anak Teman-teman semua Mencuci tangan Menggunakan Air Teman-teman Saat bunda masak Di kompornya ada Api Teman-teman Di langit ada Awan Kata-kata tersebut memiliki huruf awal Huruf A Teman-teman Amati lagi ya Kata-kata yang berhuruf awal Huruf A Kegiatan teman-teman hari ini Membantu Ani dan Budi Menuju Toko buku Selanjutnya Teman-teman Kegiatan aksep hari ini adalah Membuat Memo Teman-teman Tonton video yang Misni Aka kirimkan ya Cara untuk membuat memo Kegiatan teman-teman hari ini adalah Bermain perang Bersama dengan Bunda Atau ayah Atau kakak Teman-teman akan Bermain perang Meminjam buku Dan mengembalikan buku Dengan menggunakan bahasa yang sopan Teman-teman semua Kegiatan teman-teman selanjutnya Adalah Teman-teman Belajar untuk mengucapkan Terima kasih Setelah teman-teman Mendapatkan sesuatu Atau Mendapatkan Bantuan Pertolongan Dari orang lain Kita harus Membiasakan diri Untuk Mengucapkan Terima kasih Semangat ya Teman-teman semua Untuk berkegiatan hari ini Semangat Terima kasih Teman-teman semua Mari kita Akhiri Kegiatan kita Dengan Membaca Hamdalah Alhamdulillah Irohbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax